Mengenai tata cara wudhu dan juga manfaat wudhu, Masya Allah. Hikmahnya apa? Hikmah daripada berwudhu. Kita lihat. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya dosa dalam tubuh ini? Semua punya dosa. Benar enggak? Ketika kita berwudhu, hikmah kita berwudhu merontokkan dosa-dosa kita. Ketika kita mencuci tangan kita dengan niat karena Allah insya Allah dosa tangan kita akan habis. Ketika kita berkumur-kumur tiga kali dengan niat karena Allah dosa mulut kita akan rontok ke bawah dengan air. Ketika kita membasuh hidung, dimasukkan ke dalam hidung, dosa hidung kita akan dihapus oleh Allah. Ketika kita membasuh wajah kita tiga kali, dosa yang dikerjakan oleh wajah ini, mata, hidung, mulut insya Allah akan dihapus oleh Allah. Ketika kita mengusap tangan kita, membasuh tangan kita, dosa tangan ini dihapus oleh Allah. Ketika kita mengusap kepala kita, dosa yang dikerjakan kepada dia dihapus oleh Allah. Ketika kita mengusap daun-daun telinga kita, dosa yang dikerjakan telinga dihapus oleh Allah. Begitu pula ketika kita membasuh kaki kita, maka dosa telapak kaki dan kaki kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah yang diberikan oleh Allah. Rasul mengatakan siapa yang berbunuhnya baik, benar, siaturan agama, Al-Quran. Maka selesai berwudu orang tadi seperti bayi yang baru lahir dari ayah ibunya, gak punya dosa. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menerapkan wudu sunnah dan juga kewajibannya dengan baik dan benar ya, mah. Agar terhapus oleh Allah. Harus lah, jangan semonga-semonga udah pada tua loh. Harus. Harus kudu wajib. Ibu-ibu yang ada di studio, udah gak kabar ya. Mau nanya sama mama ya? Boleh ibu, tapi sabar dulu. Ada pesan-pesan yang mau lewat dulu nih. Bapak ibu jamaah, tetap disini aja ya bersama kami. Di rumah mama dede. Kesini aja pernah dicerita, bersama-sama kita cari benerkan. Insya Allah berakhir bahagia.